Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Pemirsa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tolak kedatangan tamu dari DPRD Provinsi lain yang ingin melakukan kunjungan kerja di daerah ini Setelah melakukan evaluasi serta koordinasi dengan sesama anggota Dewan, akhirnya DPRD Kalimantan Selatan memutuskan untuk menolak kunjungan kerja DPRD Provinsi ke luar daerah Selain itu kantor DPRD Provinsi yang terletak di kota Banjarmasin juga menolak untuk kedatangan tamu daerah Hal ini lantaran Banjarmasin sudah masuk zona merah Hal tersebut juga salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini angkanya terus meningkat Nah begitu juga rancangan Kalimantan Selatan kesini kita kesana Setelah kita evaluasi karena khusus kota Madia Banjarmasin ini lataknya kantor kita di kota Madia Banjarmasin Kota Madia Banjarmasin merantakan sudah karena juna merah Nah akhirnya kita khusus membatalkan khusus kunjungan dari luar yang ada kesini kita batalkan Begitu juga kita sebaliknya Kita sebaliknya misalnya ke kalting itu keperluasi Keperluasi kemungkinan tidak mungkin kita lansin Karena perbatasan itu kan menyangkut karena juna merah Tidak hanya itu, DPRD Kalimantan Selatan juga menunda wacana keberangkatan ke beberapa daerah di Indonesia Karena daerah yang menjadi tujuan anggota Dewan saat ini masih memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar Seperti yang terjadi di daerah Jakarta Mahyuni Banjar TV